Pemerintah menyebut korban tanah longsor yang menimpa Desa Yambali, Provinsi Enga, Papua, Nikini pada Cuma 24 Mei 2024 diperkirakan menewaskan 2.000 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dari estimasi awal yang menyebut 670 korban jiwa. Sebelumnya, pejabat setempat memperkirakan 670 orang tewas karena lebih dari 150 rumah tertimbun longsoran. Namun, Kantor Perdana Menteri James Marape pada Senin 27 Mei sebagaimana dilaporkan AP News tidak menjelaskan dasar perkiraan angka 2.000 korban tewas itu. Marape hanya berjanji akan merilis informasi terkait skala kehancuran dan jumlah korban jiwa setelah data valid tersedia. Pertama, lokasi desa yang terdampak tergolong terpencil menjelitkan akses bagi petugas penyelamat dan tim bantuan. Kedua, kurangnya data sensus yang akurat menjadi kendala dalam mengestimasi jumlah penduduk yang berpotensi menjadi korban. Pemerintah memperkirakan populasi Papua Nugini sekitar 10 juta orang, sementara penelitian PBB mencatat angka yang jauh lebih tinggi yaitu 17 juta pada tahun 2022. Sensus yang andal belum pernah dilakukan di negara ini selama beberapa dekade terakhir. Ketiga, tanah longsor juga mengubur jalan raya utama provinsi sepanjang 200 meter di bawah puing-puing sedalam 6 hingga 8 meter, menciptakan hambatan besar bagi pekerja bantuan. Keempat, kondisi diperpara dengan ancaman longsoran susulan yang masih mengintai. Situasinya masih tidak stabil karena pergeseran lokasi menimbulkan bahaya yang berkelanjutan baik bagi para tim penyelamat maupun para penyitas tulis di jabat PBB mana. Saat ini warga setempat dan pekerja bantuan berupaya mengevakuasi korban dengan menggunakan sekop untuk menggali mayat di bawah reruntuhan. Jangan lal tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia